Hai teman-teman yang menginginkan saya membuat video tutorial tentang layangan sotekan dan layangan lepuk nah jadi di video kali ini saya akan menggambungkannya menjadi satu nah jadi di video kali ini sedikit yang saya bagikan untuk kalian adalah dimana layangan cote itu merupakan kombinasi atau bisa dibilang kalau dari layangan BBA yang hanya JTB lebih kecil daripada layangan BBA biasa jadi layangan cote itu banyak variasiannya mulai dari seluruh bagian Bali itu memiliki ciri khasnya masing-masing jadi disini layang cote yang saya bikin itu adalah versi saya sendiri jadi layang cote itu ada yang tapak atasnya lebih panjang dan tapak bawahnya lebih kecil pasti dominan tapak bawahnya lebih kecil ada juga yang sama tapak atas dan tapak bawahnya nah langsung saja simak video yang satu ini nah Smartone dan teman-teman sekalian di sini yang sudah menyiapkan gambaran layangan cotekannya ya jadi layangan cotekannya jadi layangan cotekan itu sangat banyak macam modelnya ada yang mulai dari tapak atasnya lebih besar daripada tapak bawah ada yang sama mungkin gitu seperti setelah gambaran saya ini saya biasa membuat sama percis ya artinya ukurannya sama dan cuma biar kelihatan bagus itu ukuran atau lengkungannya ini saya buat lebih modis lagi seperti itu dan kepesnya bisa kalian variasikan seberapa panjang mungkin karena layangan cotek itu banyak modelnya jadi sesuaikan saja sama selera kalian masing-masing mau yang tapaknya yang di atas lebih panjang daripada tapak bawah atau sebaliknya atau mungkin bisa sama nah disini saya menggunakan tapak atas dan tapak bawahnya sama baik cara-cara pengukurannya pun masih sama ya batang leser ini batang leser merupakan tonggak utama dari pengukuran layangan jadi batang leser itu jika belum ditekuk itu saya gunakan tiga perempat untuk batang saya maaf sebelumnya batang lengkung maksud saya batang bawahnya merupakan tonggak utama dari seluruh batang dari pengukurannya jadi batang bawah atau bentang sayap ini jika ukurannya satu meter maka batang lesernya saya gunakan tiga perempat dari batang bawahnya atau bentang sayap jadi batang leser ini adalah tiga perempat dari boh atau bentang sayapnya dan tapak atas tapak bawah ini kita samakan artinya satu perempat dari bentang sayap ini nah untuk ukuran jidbinya kita sesuaikan saja sesuka kalian jadi saya menggunakan ukuran jarak dari sini sampai ke atas ini saya menggunakan ukuran jidbinya nah untuk tapak atas tapak atas tapak dari pemasangan boh dan bertang leser ini sama tapak atas ini sebenarnya menurut saya sih bebas ya suka-suka kalian boleh kalian menggunakan dari sikut bebean itu boleh tapi kalau saya sih menggunakan sikut bebean lebih menggunakan sikut bebeannya menggunakan batas ini masang untuk mengukur ini jadi jidbinya ini menggunakan ukuran seperti ini dan biasa seperti biasa lebihkan sedikit mungkin 10 meter untuk memasangkannya disini dan layangan cotek biasanya lebih agak maaf sebelumnya lebih agak pengkangnya jidbinya ini adalah layangan burung untuk layangan burung hantu, layangan burung hantu atau layangan gedis jelupuk merupakan layangan sejenis pengakun jadi layangan ini tidak bisa dinilai atau diukur karena ini merupakan selera dari individu masing-masing atau selera dari kalian semua tapi disini saya akan memberikan untuk versi saya untuk pengukuran bentang saya akan mencari ekor dan saya memberikan tips untuk membuat telinga burung hantunya seperti ini, sampai saja kita simak videonya nah disini saya sudah menyiapkan gambaran layangan burung hantu atau layangan celepuk bisa kalian lihat dulu disini saya sama sekali tidak ada menyikut artinya batang panjang bentang sayap itu boleh kalian kreasikan nanti kan penekuannya itu ini akan mengukur berapa besar layangan celepuk tersebut jika bentang sayap yang saya gunakan adalah 1,5 meter maka batang lesernya ini saya gunakan 2 per 4 dari bentang sayap nah untuk sisanya itu kalian bisa menyesuaikan mulai dari bentuk kepala ini bisa kalian sesuaikan untuk telinganya ini bisa kalian sesuaikan dan saya ya saya membuat bersihkan penyangga seperti ini ya supaya mau melengkung seperti ini ya dan untuk di kakinya ini kalian bisa sesuaikan mau seberapa besar seberapa panjang itu bisa kalian sesuaikan juga nah disini saya sedikit memberikan tips bahwa tidak selalu seperti ini membentuk telinga ya bisa juga kalian menggunakan batang seperti ini saja supaya lebih menghemat bambu atau teling sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jika ada salah mata atau mungkin kurang jelas langsung tanya langsung saja tanya di pada kolom komentar oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax